Halo guys, balik lagi sama gue dengan CICB Nah, di video kali ini gue akan nge-review produk hair tonic yang menurut gue tuh bagus banget buat kalian Tapi sebelum itu jangan lupa to klik subscribe terlebih dahulu dan juga notifikasinya dan like-in jika kalian menyukai video ini share juga ke temen-temen kalian follow juga instagram gue at selfiestepeandescore dan juga follow tiktok gue follow juga instagramnya kissyour.id Oke, gue pengen infoin ke kalian semua kalau Cici akan ada segmen terbaru yaitu Raci, racun dari Cici Sebenernya segmen ini udah ada di instagram cuman gue juga pengen bawa disini juga di konten youtube gue Nah, untuk playlist Raci ini tuh apa aja sih Cici gue akan rekomendasiin produk-produk yang menurut gue tuh bagus banget atau enggak ya kayak baju, body care, skin care, hair care, dan lain-lain ya tentu aja semuanya sudah berbepok termasuk konten kali ini karena di konten kali ini gue akan nge-review hair tonicnya dari brand nature ya guys sebelum gue mulai review, gue akan story time dulu Nah, tahun lalu gue pernah mengalami yang namanya rambut rontok sampai-sampai lantai di kamar gue itu suka penuh dengan rambut-rambut gue yang udah mulai rontok gitu ya guys terus yang nge-buat keselnya lagi pas ngikut rambut ya itu udah dua kali iketan tapi tetep padahal suka longgar ya karena mungkin itu ya rambut rontok terus kalau di iket rambut juga kadang di bagian sini tuh suka ada yang kayak pitak gitu jeberin banget gak sih gue sempet kayak bingung nah ini gimana kakak kok rambut rontok mulu sih gitu terus sama-sama akhirnya nyaranin kak pake hair tonic oh iya kak hair tonic nature soalnya nature mah udah lama dari mama zaman dulu gitu dan ternyata emang bener nature ini tuh udah ada di tahun 2007 nah terus juga sudah mendapatkan penghargaan top brandnya guys jadi gak perlu diragukan lagi sudah bepom atau belumnya nah setelah itu gue langsung beli aja ke minimarket setelah pemakaian selama beberapa minggu itu rambut gue memang mulai kurang rontoknya jadi gak separah sebelumnya gitu ya kan nah gue merasa oke rambut gue udah baik-baik aja akhirnya gue berhenti pemakaian karena gue merasa udah baik-baik aja rambut gue di tahun ini karena mungkin faktor dari rambut diwarnaiin ya rambut diwarnain kan jadi keras banget ya maksudnya bahan kimia gitu keras diwarnain ke rambut dan itu ngebuat rambut gue jadi patah-patah kadang bisa runtuk juga karena kadang warnanya rambut itu sampe kena kulit kepala gue itu sampe bercabang aduh karena itu mulai lagi rontoknya gue nanya lagi minta solusi lagi sama mama gue terus mama gue tuh nyaranin lagi udah kak pake hair tonic lagi aja gitu biar rambut kamu enggak itu loh kok kayak pitak gitu sih gitu lagi guys soalnya akhirnya gue order secara online di Dandan kalo kalian mau cari di marketplace lain juga udah ada nanti gue langsung aja cantumin link pembeliannya di description box jadi itu gue nanya di bulan Januari ya kan nah jadi gue udah order ini di bulan Januari dan masih awet karena gue tuh gak terlalu sering banget pakenya gue gak terlalu rutin tapi dengan tidak rutin aja itu udah bagus hasilnya apalagi kalo dipake rutin kalo gak salah dulu tuh hair tonic nya yang natur ada yang botolannya tuh kayak ya pokoknya di ujung gitu lah guys jadi tinggal ditempelkan ke kulit kepala kalo diginiin gitu nah kalo sekarang dia lebih praktis yaitu spray jadi tinggal disemprotkan aja ke kulit kepala wah mantap itu story tanya kenapa akhirnya gue pilih ini hair tonic nya natur kalo menurut mama gue di tahun jamannya mama gue itu bagus pasti gue direkomendasiin pake yang itu aja pak gitu gue akan kasih tau step by step cara menggunakannya nah disini kondisi rambut kalian tuh harus bersih dulu jangan berminyak biasanya kan kalo kita gak keramas itu bisa aja rambutnya masih berminyak dan kotor nah itu rambut kalian harus bersih dulu biar lebih efektif menyerap ke kulit kepala nya setelah keramas lalu keringkan kurang lebih 70% aja jadi jangan terlalu kering jangan terlalu basah agak lembab gitu biar si hair tonic nya ini tuh menyerap dengan baik di kulit kepala nah setelah itu gue langsung aja semprotkan ini ke bagian-bagian tertentu kulit kepala pertama gue semprotkan di bagian tengah lalu yang kedua di sisi kanan yang ketiga di sisi kiri dan semprotkan juga di sebelah kanan bawah semprotkan juga di bawah sebelah kiri baru deh pijit kepalanya itu tuh enak banget sensasinya sensasinya gimana sih Ci waktu diseprotkan ke kepala pas diseprotkan ke kepala itu kayak adem seger gitu ini tuh wangi ya jadi walaupun obat tapi wangi udah deh selesai pemakaiannya kayak gitu aja guys nah mudah kan yang abad gue suka dengan botol yang sekarang dia ada sistem lock unlock nya jadi kalau misalnya kalian bawa travelling ini gak bakal kepencet di dalam tuh karena saking kencengnya lock unlock nya nah dan ini juga lumayan mungil ya kan lucu kadang tuh gue suka bingung fungsinya hair tonic itu apa sih gitu sebelum gue gak ngerti banget nih tentang hair tonic atau apalah gitu ya kan conditioner gitu katanya untuk yang hair tonic ginseng ini itu berfungsi banget untuk membuat akar rambut kalian tetap sehat dan kuat misalkan yang seprot ini nyerap ke kulit kepala nanti akarnya jadi kuat sampai ujung rambut yang pasti kalau kulit kepala kalian sudah sehat dan kuat gak akan ada yang namanya rontok lagi ya pokoknya berkurang dan memberikan sensasi kesegaran kepada kulit kepala ini bagus banget sih menurut gue sehabis mandi seger ya kan ditambah lagi diseberatin kulit kepala dan dipijit secara perlahan-lahan gitu itu seger banget guys yang bagusnya lagi produk ini itu tidak mengandung alkohol terus untuk mengecek keaslian dari produknya itu gimana sih caranya gue tuh kadang kalau misalnya takut banget ada yang nyerupain di produk terus abal-abal gitu nah kalian bisa langsung aja cek di botolnya biasanya di botolnya itu ada QR code nih kalian tinggal scan aja ya nanti langsung muncul kalau muncul berarti asli jangan sampai ini tuh kena air makanya ini gue gak pernah bawa ke kamar mandi kalau gue pakai ini tuh di kamar aja karena air dapat merusak kandungan dari si hair tonicnya jadi hati-hati aja jangan sampai kena air ya kan ini harganya berapa sih ci? harganya tuh murah banget guys waktu itu gue beli Rp 33 ribuan varian dari hair tonic nature ini ada dua ada aloe vera dan juga ginseng kenapa gue pilih ginseng? karena ya masalah rambut gue itu adalah rentok untuk yang aloe vera kalau gak salah itu kalau kalian pengen rambut kalian lebih lebat lagi gitu untuk rangkaian hair care lainnya tuh juga banyak ngatur ya ada dimulai dari serum sampo maskernya juga ada kalau gak salah dan lain-lain kalian bisa langsung cek aja di store-nya entah di offline atau online kalau ditanya ci, worried banget gak sih ini dengan harga Rp 33 ribu untuk mengurangi rambut rontok? menurut gue worried banget karena harganya itu gak terlalu pricey gak terlalu mahal tapi itu bagus gitu kenapa ini gue masukin ke playlistnya Raci karena so worried itu setelah gue pakai selama beberapa minggu dari bulan januari sampai sekarang gitu pastinya setelah gue nyisir palingan cuma 4-5 lei aja yang ada di ubin gak sampai separah yang dulu gitu gue rekomendasiin kalian untuk beli apalagi kalau kalian lagi cari referensi untuk mengurangi rambut rontok ya kan bingung nih aduh gue pakai produk apa gitu nah ini worth it guys terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di next video bye 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 segalanya kay 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 selamat menikmati